Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali masih di dalam pengkajian kitab Fathol Izzar Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Keterangan ini akan saya lanjutkan kembali baca Sekarang yang akan saya terangkan ini adalah Sekitar tentang porefly dan juga nanti sampai beresnya sih Bismillahirrahmanirrahim Summa yulaibuha mulaibatan khafifatan minadzami Nah ketika mau melakukan berhubungan intim Nah lalu ini sang suami itu harus bermain-main dulu dengan sang istrinya Misalkan bisa dilakukan dengan cara merangkul Wa taqbili kemudian bisa mencium sang istrinya Wanahwi dhalika ataupun ya apapun lah selain dari merangkul ataupun mencium sang istrinya Begitu ya Hatta idha hadarat syahwataha Sehingga ketika syahwat istrinya itu udah mulai memuncak gitu ya Aulaja watahraka Nah baru tuh sang suami bisa melakukan berhubungan intim Maksudnya disini adalah boleh sang suami melakukan Apa itu memasukkan penisnya ke dalam farji sang istrinya Seperti itu Nah jadi Di dalam melakukan berhubungan intim Jadi suami itu jangan langsung ujuk-ujuk aja gitu ke sana gitu ya Jadi harus melakukan dulu pemanasan Atau yang dikatakan dengan porefly Seperti itu ya Caranya ya barusan bisa dengan mencium dulu Merangkul dulu gitu ya Jadi dan suami juga harus mengetahui Mana sih titik-titik sensual yang ada pada perempuan Seperti itu ya Jadi jangan langsung dulu dimasukkan Kenapa Jadi karena kalau misalkan posisi vaginanya itu yang masih kering Kalau dimasukkan penis itu rasanya akan tidak nyaman bagi sang istrinya Seperti itu Nah kalau misalkan farji sang istrinya udah keluar Agak lendir-lendir basah di dalam vagina Biasanya itu Apa itu Gairah seksualitas istrinya itu udah mulai memuncak Nah baru Di sana Suami itu bisa Memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istri Seperti itu Nah setelah itu Setelah suami malah masukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri Kemudian Nah pada saat itu Maka akan tumpah tuh Mani sang suami Nah setelah keluar Mani sang suami dan juga Mani sang istri gitu ya Maka suami itu jangan dulu terburu-buru mengangkat kemaluannya Balias biru saatan Tetapi sang suami itu harus sabar dulu gitu sebentar ya Jadi jangan udah keluar langsung segera dicabutnya Tunggu dulu sebentar Caranya dengan apa Caranya mendekat Kayak merangkul gitu ya Erat Si istri itu Dengan penuh rasa kasih sayang kepada si istrinya Seperti itu Fa'idah saka najismuhu Setelah tubuh suaminya itu udah Apa itu udah mulai tenang gitu ya Maaf-maaf sekali ya Dan biasanya kalau udah mulai tenang gitu ya suaminya Biasanya sih dakar suaminya Ataupun penis suaminya Itu yang tadinya Keras gitu ya Udah Udah mulai melunak dengan sendirinya gitu Biasanya kalau udah tenang Nah kalau udah posisi seperti itu Baru deh suaminya Apa itu boleh Mencabut lah gitu Ibarat penisnya lah Seperti itu Sukunan aziman naza'a Maka Suaminya itu baru Boleh mengangkat Kemaluannya Bahasa dikatakan seperti itu ya Bahkan Dan setelah itu Dia condongkan badannya itu Ke arah kanan Sebab para ulama itu berkata Nah cara seperti ini Ini bisa Menyebabkan mempunyai anak laki-laki Ini tipsnya ya Di pembahasan sebelumnya sih Ini udah pernah saya terangkan ya Kalau tips ingin punya anak laki-laki Wayam sahani farjahuma Setelah itu baru Keduanya Antara suami dan istrinya itu Harus Mengusap Kemaluannya itu masing-masing Gitu ya Kamar kita Untuk mengelap itu Lirajulin Wahidatun Untuk suaminya satu Walirmaratin Untuk istrinya Wahidatun Untuk istrinya juga sama satu Walayam sahani Bihirkotin Wahidatin Dan tidak boleh Mengusap dengan satu tisu Ini kata ulama Kalau satu tisu Nanti berebutan Jadi satu untuk isinya Satu untuk suaminya Kenapa? Karena katanya Kata ulama ini Fa'in nadalika yurithul karoha Sebab hal itu Bisa menyebabkan Rasa saling benci Antara suami dan juga istri Udah beres Keterangannya segini dulu ya Yang akan saya sampaikan Jadi poin disini Sebenarnya sih Yang lebih Intinya itu adalah Poreflainya itu sih Kalau menurut saya Begitu ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Apa yang sudah saya bacakan Di dalam kitab Fathul Izzar ini Wallahu'alam Wa bilahi taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati